Baik puji Tuhan, Shalom. Saya hanya percaya penuh sukacita surga ada dalam setiap kehidupan saya dan saudara pada saat ini. Ketika engkau datang untuk masuk dalam pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan ingin berbicara bagi setiap kami ketika kami datang dengan kesungguhan hati kami mencari Tuhan. Haleluya Terima kasih Tuhan Kekuatan di hidup kami Dalammu Tuhan Hanya Yesus Sumber segalanya Hanya Yesus Kami percaya Tuhan Kau ada di hati kami Ini hati kami Tuhan Ini hidup kami Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan Terima kasih Tuhan Setia menopanku Berseru berharap pada Yesus Kekuatan di hidupku Ku dapat dalam Yesus Dia tak pernah tinggalkanku Setia menopanku Berseru berharap dalam Yesus Sama-sama angkat ujian ini Ajar kau Tuhan Penuh kuasa Sanggup pulihkan Keadaanku Dalam tanganmu Seluruh hidupku Tak akan goyang Selan Ajar kau Tuhan Ajar kau Tuhan Penuh kuasa Sanggup pulihkan Keadaanku Dalam tanganmu Seluruh hidupku Tak akan goyang Selamanya Amin Tuhan Tapi percaya Keajaiban-Mu Tuhan Kuasa-Mu Tuhan Memulihkan setiap kehidupan Untuk kami melihat kemuliaan-Mu Tuhan Kekuatan di hidupku Ku dapat dalam Yesus Dia tak pernah tinggalkanku Setia selalu menolong Setia Menolongku Berseru Berharap dalam Yesus Dengan kesungguhan hatimu Ajar kau Tuhan Penuh kuasa Sanggup pulihkan Keadaanku Dalam tanganmu Seluruh hidupku Tak akan goyang Selamanya Ajar kau Tuhan Penuh kuasa Penuh kuasa Sanggup pulihkan Keadaanku Dalam tanganmu Seluruh hidupku Tak akan goyang Selamanya Selamanya Tak akan goyang Selamanya Tak akan goyang Selamanya Glory, hallelujah, hallelujah Terima kasih memperkati kami Supaya kebangkitan ada kepada gereja dan umat Tuhan Tuhan waktunya sudah sangat singkat sekali Dimana engkau akan datang Umat pun juga Tuhan Harus berjaga-jaga, waspada Dan bangun dari tidur rohaninya Karena waktu yang sangat singkat ini Dimana iblis dia sudah tahu waktunya sudah singkat Maka dia bekerja lebih keras lagi Sadarkan kepada setiap kami Supaya pada waktu yang akhir ini Kami boleh bangkit berdiri bersama dengan Tuhan Melakukan perkara-perkara yang besar Karena dunia ini Tuhan Akan berakhir dimana kemuliaanmu akan dinyatakan Melalui anak-anakmu Supaya setiap kami Tuhan Boleh mengangkat Salib kami Kami boleh memikulnya Kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan Untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Untuk memberikan Tuhan Berita Damai sejahtera Sukacita kelepasan Kepada banyak orang Supaya mereka dibebaskan Mereka boleh bersatu bersama dengan kami Mereka boleh Tuhan Merayakan kemenangan demi kemenangan Demi nama Tuhan Yesus Kristus Bangkitkan iman kami Kami yang lemah Yang sakit punya masalah persoalan tantangan Diberi kekuatan dan kemenangan Dalam nama Yesus Haleluya Amin Amin Puji Tuhan Shalom Kita masuk tetap di dalam Serial dunia roh Amin yang saya maksud Saudara Bukan berarti kita ini Mencari selu bulu iblis Atau Membesarkan-besarkan iblis Terus kita takut gemetar Tapi kita juga tidak berkata Bahwa iblis tidak ada Tapi kita harus menempatkan Di porsi yang benar Sesuai firman Allah Dan kita harus berfokus Dimana Yesus Dimana roh kudus Dimana firman itu Lebih berkuasa Dan maha kuasa Ada di dalam diri kita Dan menyertai kita Suatu saat ketika Tahun 2005 Yaitu Desember Ketika ada namanya Tsunami Waktu itu Saya malam-malam Ada satu suara kencang Waktu saya tidur Dia nyebut nama saya Fenty Keras sekali Sepertinya suara itu Menggemar di seluruh dunia Sepertinya begitu Ketika saya merasakan Seperti itu Saya bangun Tidak bisa Akhirnya saya melihat Peta dunia Dan kemudian Saya melihat Peta Indonesia Waktu saya melihat Peta Indonesia Semuanya Saat itu Baru Tuhan berkata Lihat Iblis telah bangkit Di Indonesia Saya melihat Kemudian Setiap provinsi Setiap daerah itu Muncul Iblis itu Muncul Dan kemudian Tuhan berkata Perangi Iblis Perangi Iblis Karena akan terjadi Banyak bencana Malah petaka Ya Banyak situasi Yang tidak bagus Banjir Kempa bumi Gunung meletus Persoalan begitu Banyak yang ada Di Indonesia Sampai Sampai Berarti ada Sesuatu Pembaruan di Indonesia Dan kemudian Tuhan akan datang Saya berpikir Perangi Iblis apa Waktu itu Tahun 2005 Ya Itu masih ada Gerakan-gerakan Doa Pakai pesawat terbang Dan sebagainya Saya sempat berpikir Apakah perangi Iblis Seperti itu Biayanya mahal Apalagi kami Gereja kecil Tapi Tuhan Tidak suruh seperti itu Perangi apakah kami Harus berdoa Apa tumpang tangan Kepeta-peta Seperti orang Bisa Tapi itu kecil sekali Apa ya Nomor satu Adalah memerangi Iblis yang ada Di dalam diri saya Di gereja Dimana saya melayani Supaya kita Jangan sampai Iblis itu Menguasai hati Pikiran kita Sehingga kita malas Kita berkelahi Akhirnya kita condong Keduniawi Lupa dan kita malas Untuk cari Tuhan Akhirnya kita menjadi Agamawi Kita hanya rutinitas Tidak ada sesuatu tugas Yang besar Dari situ Waktu itu saya belum Belum bangun gereja Tapi punya Komunitas Dan persiapan Gereja Akhirnya saya Keliling ke Indonesia Saya bukan berdoa Saja Saya doa Hampir tidak Di satu tempat Sampai berjam-jam Tidak Tapi saya ke satu tempat Saya kumpulkan Para pendeta Dua ratus Ratus Lima ratus Diga ratus Saya ceritakan visi Saya ceritakan Bagaimana Tuhan Ingin Memulihkan Bagaimana Tuhan Bergerak Bagaimana kesempatan yang ada Waktu yang singkat Bagaimana hati kita dikuasai Oleh dunia kita Harus kembali Kepada Tuhan Kita harus juga capek-capek Melayani Kita harus juga sangkal diri Melayani sejak awal Mengapa Sekarang kita lengah Dan luar biasa Selama Ya Waktu itu Cukup Saya tulis buku Perangi Iblis Nah waktu saya tulis seperti itu Dan saya juga keliling-keliling Semuanya Seluruh Indonesia Saudara itu memang Capek bebannya Berat juga Biaya juga besar Tapi saya senang Karena itu tergantung Sekarang tugas Daripada Para hamba di tempat itu Mengapa Iblis bangkit Karena gereja tidur Loh gereja ada kegiatan KKR Ada Semua yang dilakukan Tapi dia itu Hanya Gerakan itu Di dalam saja Hanya menyenangkan kita Memberi semangat kita saja Bukan memberikan spirit Yang kuat Memberikan visi Yang kuat Jadi hanya Berputar-putar saja Seperti Simpson Yang dalam ruang Tahanan Matanya putar Dia ditawan Orang Filistin Dia kerja Tapi di ruang tahanan Dia dengan tenaganya Dia kerja Menggeling itu Hasil-hasil yang dikerjakan Dari pertanian Dari Orang-orang Filistin Tetapi bukan untuk yang baik Untuk musuhnya Akhirnya Simpson sadar Dan dia menjadi lawakan Menjadi lelucon Ditaruh di satu Tempat seperti Kolosium Yang tempat untuk Tontonan Dan dia Dibuat lawakan Di sana Karena dia Palawannya Israel Dia pernah Mengalahkan Orang Filistin Dia pernah Mengacaukannya Dia pokoknya Hebat lah Simpson Sebelum ditawan itu Ketika dia bermain-main Dengan delilah Rambutnya dipotong Kekuatannya hilang Matanya buta Nah itulah gambaran Dengan kita punya sekarang Apakah kita seperti itu Dulu kita ada Ruh Tuhan Sekarang kita bermain-main Dengan dunia Dengan dosa Mungkin kita dengan Motivasi gak bagus Malas Nah kekuatan Tuhan Hilang pada kita Mata kita Dicukil Bukan berarti mata jasmani Visi kita juga Tidak sehat Visi kita cuma Gerjaki saya harus Mewah Tapi dia tidak melihat Apakah jemaat itu Rohaninya bisa tumbuh Luar biasa Dia tidak melihat Ada begitu banyak hal Sampai kemudian Simpson ini keluar Ditonton oleh Seorang anak kecil Dan kemudian Dia berdoa Tuhan Beri aku kekuatan Sekali ini saja Tuhan mendengar Doa Simpson Bukan karena Simpson Dipakai Tuhan Karena rambutnya Sudah panjang Akhirnya Simpson berkata Kepada anak kecil itu Tonton aku Di tiang Yang paling besar Dan dia disitu Dia kemudian Berkata kepada Tuhan Dan dia robokkan Tiang itu Maka Yang mati lebih banyak Orang Felisin itu Daripada dia Selama hidupnya Dia juga ikut mati Demikian doa Gereja ini Akan terjawab Karena waktunya Sudah memang tepat Ibaratnya rambutnya Sudah sesuai Akhir jaman Roh Allah Pekerja luar biasa Kitab Yoel Juga dibukakan Anak-anak muda Akan dipakai Tuhan Roh Elia Akan dicurahkan Hati Bapak Kepada anak-anak Kepada orang tua Luar biasa Segali Ini Tuhan Bekerja luar biasa Setan juga Bekerja luar biasa Makanya setan Tahu waktunya singkat Dia mau Ambilan seperti itu Nah Kita seperti gereja Kalau kita anggap aja Seperti Simpson Yang kerja cuma Di ruang tahanan Di gereja puter-puter aja Ya dengan ini Doa pujian Balik-balik Gak ada Hasilnya Kecil Kecil Akhirnya Dituntun Seorang anak kecil Artinya Kita membutuhkan Visi yang sehat Visi yang dari Tuhan Visi yang betul-betul Yang Menggigit lah Saudara Bukan Visi duniawi Ya kita ngomong dari Tuhan Nanti seperti Lot Lot dapat visi Diajak sama Abraham Lot Pele kamu Kamu kiri atau kanan Wah Visi doaku terjawab Aku pele yang hijau Sepur Dia merasa itu Dapat visi Akhirnya Dia ke Sodom Gomorrah Akhirnya Dia hancur Yang dapat visi Adalah Abraham Sehingga dia tawarkan Mana kamu mau pele Kamu pele apapun juga Tuhan akan membela aku Tetapi kita Kerap kali Seperti Lot Oh aku gak minta Ditawarin Aku pele yang seger Yang hijau Yang bagus Yang megamewa Kita lupa Kehendak Tuhan yang jadi Saudara Saya ajak saudara Untuk membaca Firman Tuhan dulu Markus pasal 3 Ayat 23 Sampai dengan 26 Yesus memanggil mereka Lalu berkata Kepada mereka Dalam perumpamaan Bagaimana Iblis dapat Mengusir Iblis Kalau suatu Kerajaan terpecah-pecah Kerajaan itu Tidak dapat bertahan Dan jika suatu rumah Tanggal terpecah-pecah Rumah tangga Itu tidak dapat Bertahan Demikianlah juga Kalau Iblis berontak Melawan dirinya sendiri Dan kalau ia terbagi-bagi Ia tidak dapat Bertahan Melainkan Sudahlah Tiba kesudahannya Artinya disini Bahwa Iblis itu Sejajatnya Iblis itu memang Saudara kita lihat Bukan Dari kebenaran Tapi dia tidak terpecah-pecah Dia tidak bisa Dihadu domba Dia tidak bisa Iri kepada Iblis yang lain Kemudian dia berkelahi Tetapi anak Tuhan Ada roh Tuhan Bisa terpecah-pecah Padahal ada roh Tuhan Dari sini kita melihat Iblis begitu jahat Manusia itu Lebih baik Tapi manusia Tidak pernah Hidup di dalam Firman Allah Hidup di dalam Dagingnya yang lemah Sehingga terpecah-pecah Dikatakan Demikian rumah tangga Jika lu terpecah-pecah Suami sama istri Istri ngelekan suami Terus Suaminya mungkin Pendeta pengusaha Ngelekan terus Anak akan hancur Semuanya Demikian kalau suami Ngelekan istri Terus Tidak ada berkat Sejelek suami Atau sejelek istri Itu adalah Satu tubuh Satu tubuh Tidak boleh tercerai-cerai Sebelum saya teruskan Kita tunduk Kepala kita berdoa dulu Bapak di surga Berikan kepada kami Kesatuan Kebangkitan Untuk bersatu Iblis saja Tidak bisa terpecah-pecah Mengapa kami terpecah Karena kami hidup Di dalam daging kami Yang kuat Sehingga roh kami Menjadi lemah Kami tidak hidup Dalam firman Allah Mungkin kami Seperti Simpson Yang sekarang Dalam ruang tahanan Tuhan memberkati Umatmu hari ini Supaya keluarga Supaya gereja Menjadi kuat Menjadi kuat Tidak terpecah-pecah Atau anak Tuhan Buat kami Menjadi satu Demi nama Tuhan Yesus Memberkati Memulikan Membuka mata rohani kami semua Mendapatkan visi Yang seperti firman Tuhan Yang sedang kami mendengar ini Demi nama Yesus Haleluya Amen Kalau ada suami Dia merasa hidupnya Itu gagal terus Jangan salahkan suami Karena seorang perempuan itu Dia Dijadikan Untuk sebagai penolong Makanya ketika Tuhan menjadikan semua Dalam kejadian pasal dua Tidak baik manusia itu Seorang diri Padahal segala sesuatu Dijadikan selalu baik Baik-baik-baik-baik Kejadian satu Kejadian dua Tidak baik manusia seorang diri Maka ditidurkan Dijadikanlah seorang perempuan Dari tubuhnya Satu tubuh itu Tidak bisa satu tubuh tulang ini Menosok tubuhnya sendiri Tidak boleh istri itu Menjelekan suaminya sendiri Jangan sampai juga Suami merusak tulangnya sendiri Tidak mungkin Apa yang tidak baik Menjadi baik Dengan kehadiran seorang istri Harus bisa merupakan nasibnya Jadi kalau ada suami gagal Jangan digagal Jangan dimarahi Tapi itu ada bagian Yang harus dikerjakan Oleh para perempuan Istri-istri Saya tidak bicara soal ini saja Tapi kita bicara tentang Kesatuannya Bagaimana iblis itu Tidak terpecah-pecah Tapi kita terpecah-pecah Makanya tidak ada kekuatan Kita mudah diadu domba Kita mudah tersinggung Kita mudah malas Dan sebagainya Itu mesti dibuang Saudara Kita kerjakan Kalau kita tidak Pesangkal diri kita Selamanya kita tidak bisa melayani Kalau kita tidak sangkal diri Kita tidak bisa melakukan Kehendak Tuhan dengan baik Oleh karena itu Kita lihat iblis bangkit Fengki perangi Perangi model apa Memerangi Yaitu iblis yang menguasai Awan nafsu kita Pikiran kita Hati kita Mungkin kita Tidak punya satu konsep yang bagus Kita terpecah Kita egois Kepentingan sendiri Saudara Itu yang saya berikan Kepada banyak Abah-abah Tuhan Saya kurang lebih Tiga empat kali Keliling Indonesia Dan terakhir kali Saya tahun 2009 Sembilan Ya 2009 Sampai 2014 Kurang lebih Tiga puluh ribu pendeta Seminar bentuk lain Bukan perangi iblis Tetapi ada hal-hal tertentu Mungkin teman-teman Rekam pendeta Masih ingat itu Saya sampai di pedalaman-pedalaman Saudara Untuk diteruskannya Kita dengarkan Satu pujian bersama-sama Dimuliakan Ditinggikan Yesus Tuhan Kau Raja Kau Raja Kau Raja Yang bertata Yang berkasa Yesus Tuhan Kau Raja 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 Markus pasal 3 Ayat 27 Sampai dengan 30 Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat Untuk merampas harta bendanya Apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu Aku berkata kepadamu Aku berkata kepadamu sesungguhnya Semua dosa dan hujat anak manusia Anak-anak manusia akan diampuni Ya semua hujat yang mereka ucapkan Tetapi apabila seorang menghujat roh kudus Ya tidak mendapat ampun selama-lamanya Mereka bersalah karena berbuat dosa kekal Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat Dan disini kita melihat Ketika kita belum percaya Kita seperti sebuah rumah Dikuasai oleh orang kuat Dan ketika kita menjadi percaya Berarti ada yang lebih kuat mengalahkan yang kuat itu Yaitu roh Tuhan Roh kudus Firman Allah Yaitu Allah itu sendiri Sehingga kita menjadi percaya Karena ada roh Yang kuat Lebih kuat dari orang kuat itu Sehingga orang kuat itu diikat oleh firman Allah Dan kemudian dia dilemparkan Dan rumah itu diambil alih Sebagaimana Yesus katakan Bahwa Kita sudah ditebus Dan harganya sudah lunas terbayar Sehingga hidup kita bukan kita lagi Ada sesuatu yang baru dalam hidup kita Oleh karena itu ketika kita menjadi percaya Berarti ada kekuatan Roh Allah tinggal pada kita Sehingga kita tidak boleh merasa lemah Kita manusia lemah Tapi roh Allah itu kuat Simpson itu ketika tidak ada roh Allah Belum bekerja Dia manusia biasa Kekuatannya memang ada lebih kuat dari manusia biasa Tetapi ketika roh Allah masuk Maka kekuatannya itu beratus-ratus kali lipat Sampai pintu gerbang Serigala Mosok dikalahkan Tidak ada yang satupun yang bisa mengikatnya Diikat apapun dia lepas Karena roh Allah bekerja Oleh karena itu ketika roh Allah bekerja Kita menjadi percaya Kita pergi ke gereja Kita aktif Sekarang kemana Jangan-jangan saudara Bahwa Roh Orang kuat yang diikat itu Masuk kembali Karena hidup kita tidak ada penghuninya Karena kita Tidak mengizinkan roh Allah tinggal bersama dengan kita Kenapa? Karena roh Allah itu mengajak kita hidup benar Mengajak mengampuni Mengasih melayani Bermurah hati Tapi kita enggan Roh Allah mengajak kita untuk melayani Kita tidak mau Kita mau tidur Mau ikuis Mau keker Disitulah Kemudian Saudara Roh Allah Roh itu menjadi padam Untuk apa roh Allah ada pada kita Tentunya untuk membuat kita Dipakai Tuhan Dengan kekuatan Dengan sifat Kasihnya Saudara Saya memberikan satu kesaksian dulu Ada seorang Dia Anak muda Dia ikut bersekutuan bersama dengan saya Dia dari Sulawesi Utara Ketika itu waktu kami ada di Surabaya Itu Sekitar 22 tahun yang lampau Ya kami berdoa Biasa saja Saling mendoakan Berdoa Terus kita sharing Terus kita meeting Bagaimana kita harus misi Ke daerah mana Anak itu dengar Waktu kita saksi Dia heran Kenapa ini Persekutuan Bidang misi Capek-capek Kok seperti itu Dia bingung Ketika Sementara pujian disampaikan Apa Dinyanyikan Anak itu Tiba-tiba Manifestasi Kita baru Kenal juga Saat itu Tidak tahu siapa yang bawa Teman saya Manifestasi Jadi akhirnya kami Datang kepada dia Doakan terus Dia terus Manifestasi Dia sudah tidak sadar Gejang-gejang Terus Kami doakan Kami doakan Kurang lebih 20 menitan Tiba-tiba Dia sadar Dan dia Ya terengah-engah Kita kasih minum Setelah itu Saya tanya Kenapa Dia bilang Saya datang ke tempat ini Saya lihat aneh Biasanya orang ke gereja Cukup doa puasa Atau selesai lah Tidak usah mikir Harus melayani sana Pergi ke desa Capek Tidak perlu Seperti itu musinya Kok aneh orang-orang ini Pengusaha Kok mau buat Seperti itu Terus waktu didoakan Dia tiba-tiba Saya gelap Saya tidak tahu Apa yang terjadi Tapi saya dengar Suara itu Suara Sepertinya Saya dipanggil-panggil Tapi saya tetap gelap Lama-lama saya melihat Ada terang dari atas Terang itu turun Turun waktu dekat Masih di langit Seperti kerajaan Itulah kerajaan surga Dia lihat itu Terang itu datang Mendekati ke dia Dia melihat Ada roh yang keluar Dari tubuhnya Ada roh yang keluar Menjerit Saat itu baru dia sadar Nah waktu dia sadar Dia cerita Kepada saya itu semuanya Terus saya tanya sama dia Kenapa kamu begini Saya seorang BL Worship leader Oh iya iya Kenapa kamu seperti ini Ternyata Saya merantau pak Karena saya dendam Dengan ayah saya Saya benci Dengan ayah saya Saya merantau ke Surabaya Tapi saya sudah dibaptis Saya WL Saya lupa Kalau dendam itu masih ada Cuma saya sudah tidak ingat Kebaitan itu ada Nah inilah peperangan Iblis saudara Kita bisa melayani Tapi kita masih terikat Itu namanya Iblis Bangkit Kita melayani Tapi roh kita diikatnya Kita masih kebencian Masih egois Oleh karena itu Tidak ada yang lain Saudara Kalau kita memerangi Iblis Bukan kita Bawa peta Doakan peta Doakan kota Mendingan doain saudara sendiri Orang tua Orang gereja Boleh Tetapi kita harus juga Mengubah hidup kita Peperangan yang sejati itu Saudara Bukan menyerang Iblisnya Mosok yang terbesar itu Bukan di luar Tapi di pikiran kita Di hati kita Keikuan itu Saya mau berdoa dulu Untuk saudara semuanya Tuhan memberkati setiap kami Di dalam nama Tuhan Yesus Supaya setiap kami Bukan sekedar pelayanan Tetapi kami ingin Melihat Tuhan Dan tunjukkan di dalam hati kami Apa yang masih tersisa Mungkin kesombongan Keangkuan Keirian Keekuisan Kepaitan Kekecewaan Mungkin ambisi Mungkin malas Motivasi yang tidak baik Biar itu kami singkirkan Supaya apa yang dikerjakan Roh Tuhan yang menonton Bukan kekuatan manusia Bukan untuk dipuji manusia Bukan hanya skill kami yang mampu Tetapi roh Tuhan menyertai kami Memberkati kami Semuanya saat ini Supaya kebangkitan Bukan terjadi di pihak kegelapan Tetapi ada pada kami semua Ketika kami bangkit Sekalian kami akan bangkit Gereja akan bangkit Dan akan bersatu Tidak terpecah-pecah Kau memberkati setiap kami Dalam nama Yesus Haleluya Amin Kita baca dulu Dan firman Tuhan Ya Matius 16 Ayat 21 Sampai dengan 23 Atau 24 Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan Kepada murid-muridnya Bahwa ia harus pergi Ke Yerusalem Dan menanggung Banyak penderitaan Dari pihak tua-tua Imam-imam Kepala Dan akhir-akhir Taurat Lalu dipunuh Dan dibangkitkan Pada hari ketiga Tetapi Petrus Menarik Yesus Kesamping Dan menekor dia Katanya Tuhan Kiranya Allah Menjauhkan hal itu Hal itu sekali-kali Tak akan menimpang kau Petrus Menekor Yesus Luar biasa Maka Yesus Berpaling Dan berkata Kepada Petrus Kata-katanya Cukup bagus Mengibur Tetapi apa yang Tuhan katakan Kepada Petrus Enyala ebles Sebab engkau Suatu batu Sandungan bagiku Sebab engkau Bukan memikirkan Apa yang Dibikirkan Allah Melainkan Apa yang Dibikirkan Manusia Egonya Kesenangannya Sakit hatinya Lalu Yesus Berkata kepada Murid-muridnya Siapa Setiap orang Yang mau Mengikut aku Ia harus Menyangkal dirinya Dan memikul salibnya Dan mengikuti aku Itu syarat Saudara Jadi kebangkitan Saudara kita dulu Mengapa Gereja terpecah Karena ego Karena iri Karena ambisi Kalau kita lihat Setan itu yang Berantakan Yang susah Diatur Tapi tidak bisa Terpecah-pecah Bahkan kalau kita Lihat ini Gereja sepertinya Tidak sadar Bahwa waktunya Sudah singkat Setan bekerja Lebih keras Lebih lembur Mengantam pendetanya Mengantam istrinya Anaknya Mengantam jemaat Terus kita salakan Karena banyak pelayanan Bukan banyak pelayanan Kita tidak sadar Kita tidak mau hidup Dalam firman Allah Kita membiarkan roh Allah Meninggalkan kita Atau padam Kita mengizinkan Kemalasan Eko iri hati Mengusah kita Kepahitan Kekecewaan Itu penyebabnya Untuk yang terakhir Kita membaca Firman Allah Yudas 1 Ayat 9 Tetapi penguruh Malaikat Mikael Ketika dalam satu Perselisian Bertengkar Dengan iblis Mengenai mayat Musa Tidak berani Menghakimi Iblis itu Dengan kata-kata Wujatan Tetapi berkata Kiranya Tuhan Mengadik engkau Ini saudara Satu firman Mayat Musa Diperebutkan Kenapa iblis Ingin merebut Mayat musa Karena dia ingin Memakai tubuh musa Untuk menipu Umat manusia Mungkin dia bisa Meniru Gayanya musa Mungkin dia Mengetok pintu Atau bagai Ini dan sebagainya Supaya orang itu Memberhalakan musa Oleh sebab itu Tuhan tidak mau Mayat musa Diambil iblis Diambil Artinya disini Supaya iblis Tidak boleh Menyamar Menjadi seperti musa Kerap kali iblis itu Menyamar Seperti orang tua kita Yang sudah mati Pendeta kita Atau orang-orang Besar Sehingga kita Akhirnya Mulai Menyembayangi Meminta petunjuk Kenapa kita Minta petunjuk Kepada orang mati Kalau tidak Minta petunjuk Kepada Tuhan yang hidup Itu satu kesalahan Tetapi yang disini Artinya tubuh manusia Itu bisa dipinjam Sama setan Untuk membuat sesuatu Saya memberikan Satu kesaksian Ketika satu hari Kami di satu kota Di pegunungan Kami Tinggal di vila Sekitar ada Berapa orangnya Delapan Sembilan orang Karena itu misi Nah kami tidur-tidur Satu kamar Tiga empat orang Waktu saya tidur Saya berdoa Selesai Saya mau baring-baring Ya masih belum tidur Saya melihat Sepertinya Pintu itu terbuka Pintu itu terbuka Saya lihat Oh pintu terbuka ya Itu satu penglihatan Dan saya melihat Ada seorang perempuan Dia jalan Menghadap ke saya Di pintu ini Dia jalannya begini Atau kalau pintunya sini Dia begini Tapi anehnya Dia jalannya Bukan miring begini Tapi dia bisa Jalan melayang begini Terus balap-balik begini Terus balap-balik Selesai siapa Matanya dingin Tajam putih Nembus Selesai ada apa ini Saya lihat Selesai teman saya Selesai lagi Ya saya tidur Saya berdoa Bangun pagi Saya pikir kenapa ya Saya tidak tahu Eh ternyata Satu minggu kemudian Teman saya Yang satu kamar Dengan saya Bisa tergila-gila Dengan perempuan ini Yang saya lihat itu Padahal gak ada dasar Bisa tergila-gila Padahal dia sudah punya istri Punya anak Akhirnya kita ceritakan Penglihatan ini Terus Selama satu tahun Kita ngomong Dia masih susah Untuk menghilang Padahal tidak kenal Akrab Hanya sekali lihat Tapi bisa tergila-gila Sampai Saudara Kita ngelayani Setengah mati juga Sampai akhirnya satu tahun Pelan-pelan baru dia Bisa Enggak seperti itu Tapi belum melakukan Apa-apa Saudara Dari sini saya melihat Kenapa Kadang-kadang kita tidur Kita harus berdoa Supaya saudara Kita dilindungi Tuhan juga Jangan sampai Setan itu Memakai tubuh seseorang Yang kita mungkin Kenal biasa Kemudian Kita gak melihat Itu kan satu penglihatan saja Kebetulan Tuhan Tuhan tunjukkan Setan memakai Tubuh perempuan itu Untuk menggoda Orang yang sebenarnya Tidak mungkin tertarik Tapi bisa tertarik Itu ditunjukkan Tapi mungkin kita Tidak melihat itu Tapi setan melakukan itu Sehingga saudara Bisa melihat Orang yang jelek Orang yang gak bagus Orang yang gak senang Bisa senang Karena setan itu Mengambil Rupa orang itu Oleh karena itu Saudara Apa yang dikatakan Oleh firman Tuhan Dikatakan Mataku tertuju Kepada Tuhan Lihat ketika Petrus melihat Tuhan Dia bisa berjalan Di atas air Tetapi ketika Perasaannya Merasakan di Gelombang Dia tenggelam Mungkin kita di gereja Kita berdoa melayani Tapi perasaan kita Sudah dipermainkan Iblis Oleh karena itu Jangan Pernah Lari Jangan Pernah kecewa Jangan Pernah kepahitan Ampuni semuanya Bersihkan hidup kita Hari ini Biar hari ini Mataku tertuju Kepada Tuhan Dan saudara Cari firman Allah Tinggal di dalamnya Saya mau berdoa Untuk saudara Terima kasih Tuhan Supaya kami Boleh sadar Biar mata kami Pikiran kami Perasaan kami Kami arahkan Kepada Yesus Kristus Kau sucikan hati Kau sucikan hati Pikiran kami Supaya tidak ada Satupun hal Dunia dosa Kejahatan Yang ada Menguasai hati Pikiran kami Jika ada hal itu Ambisi Iri hati Sakit Hati kecewa Cabol Apapun juga Tuhan Angkat cabut Dari pikiran kami Kau jaga lindungi kami Mungkin kemalasan Mungkin kami Bermusuhan Itu membuat Gereja terpecah-pecah Tuhan Biar hari ini Kami boleh bersatu Kembali Karena Ror Tuhan Ada firman Allah Kami berdoa Tuhan Semua gereja Yang ada di seluruh dunia Dari ambat Tuhan Sampai kepada umat Tuhan Kiranya Engkau Memberkati mereka Supaya mereka Menjadi berkat Dan hidup mereka Berdampak Supaya dimana Gereja mereka Melayani Dipenuhi orang-orang Yang takut akan Tuhan Dan tulus hatinya Kami berdoa Tuhan Untuk semua gereja Yang ada di seluruh dunia Supaya mereka Bersatu rukun Dan tidak terpecah-pecah Supaya dunia Percaya Yesus adalah Tuhan Bagi kemuliaan Alam Bapak di surga Demikian gereja Dimana kami Menggembalakannya Blessing in the spirit Kami berdoa Tuhan Untuk setiap Persembahan Yang dipersembahkan Umatmu Mereka yang melayani Mereka yang aktif Mereka yang bercemaat Apa yang mereka Kerjakan Kiranya Tuhan Berkenan Dan kau memberkati Segala pekerjaannya Rumah tangga Kesehatan mereka Iman rohani mereka Sampai kepada Anak cucu mereka Kebajikan kemuliaan Tuhan selalu Menyertai mereka Mari dekapkan Kedua tangan Menyedadam Untuk menerima Perkat itu mudah Namun menjaga Hati itu sukar Sebab itu Firman Tuhan berkata Jagalah hatimu Dengan penuh Segala kewaspadaan Karena dari situlah Terpancar kehidupan Jadilah berkat Dan terimalah berkat Rahmat anugrah Dari Allah Bapak di surga Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus Yang sudah mati Untuk dosa-dosa kita Bangkit pada hari ketiga Dan dia naik surga Menyediakan rumah Dia akan datang Menjemput kita Dan akan mengakimi Seluruh umat manusia Di dalam persekutuan Dengan roh kudus Mulai hari ini Sampai selama-lamanya Kita akhiri dengan doa Yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita Bapak kami yang ada di surga Bapak kami yang ada di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi Seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami telah mengampuni Orang yang bersalah pada kami Dan janganlah membawa kami Ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena kau yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Mari kita pujikan Satu pujian bersama Sampai selama-lamanya Sampai selama-lamanya Sampai selama-lamanya Sampai selama-lamanya Sampai selama-lamanya Sampai selama-lamanya